Kandung Coba Anda Ya, mengeluh Kepada Pak Dasri Ibu saya, kepada Mandiri Kartu Anda hilang Pak Baik Pak, saya boleh cocokkan data Bapak Pertama, tolong Pak Sebutkan nama Ibu Kandung Ketika Anda tidak menyebutkan Tidak bisa menyebutkan Maka pasti Tidak akan terjadi proses Pertama, tolong nama Pak Oke Tanggal akhir, Anda bisa Begitu tanya, Ibu Kandung Bagus Tidak bisa Berarti ini orang bukan yang punya kartu Oleh karena itulah Dalam registrasi ulang kartu perbayar Nama Ibu Kandung Tidak diminta Jadi nama Ibu Kandung Itulah yang sangat membahayakan Keamanan Kartu kredit Keamanan Rekening Bank kita Bukan Nik Bukan Nomor kata Bukan Jadi kalau sekarang provokasinya Jangan mau Eh jangan mau, gak apa-apa Dan Anda tidak akan diregistrasi Kan gampang kan Wah jangan mau, katanya, registrasi Ya sudah, gak apa-apa Mulai Februari Pertama adalah Outgoing Blocking Anda tidak bisa Airpon Maret Tidak registrasi juga Ingoing Blocking Anda tidak bisa Menerima Apapun Terakhir Tidak bisa Full Blocking Kartu Anda Mati Total Ya silahkan Jadi kalau ada Anda Terprokurasi Jangan mau Daftar Ya gak apa-apa Akhirnya juga Kartu Anda Di Blocking Anda mau Melawan Kelawan Kelawan aja Mengguh Pikirin Kata Mendo Itu semua Dalam kemana Itu memang saya Mengusulkan itu Yang kedua Saya bilang Pak Mendo Bisa tidak Kominfo membangun Sebuah teknologi Yang bisa Melakukan Sensor Terhadap Konten-konten Pornografi Dan konten-konten Ternyata Sudah dilakukan Saya bahagia Sekarang Dua usulan Saya Jadi sekarang Kominfo sudah Membuat Teknologi Sensor Konten Pornografi Jadi Anda Kalau nanti Jangan coba-coba Membuat konten Pornografi Memposting Gak akan masuk Sampai Mentret Anda masuk Gak akan masuk Dan begitu Anda posting Langsung Ketawa Oh Segini Yang Mantan Mahasiswa MBM Orang Merak Ruginya Tak Sen Rafa Malunai Jadi Jangan Kita ini Ego Negara Ingin Mengatur Negara Ini Aman Kemudian Rakyatnya Menghambat Sampai hari ini Saya baca Banyak sekali Berita di media Sosial Jangan Mau Mengikuti Mengisi Nomor Dik Dan Nomor Kata Kalau Anda Diminta Nama Ibu Kandung Tak Anda Boleh Tolak Ini Besar Saya Kalau Anda Diminta Nomor Ibu Kandung Oleh Si Operator Jangan Mau Dan Laporkan Kepada Kementerian Komin Laporkan Kepada Saya Saya Gak Tidak Lagi Itu Berarti Orang Itu Operator Kandungan Yang Ingin Menggunakan Nama Ibu Kandung Dalam Rangka Mengambil Data Data Bank Anda Tapi Kalau Nik Nomor Induk Kependudukan Dan Nomor Kata Tidak Akan Pernah Mengancam Data Bank Anda Tidak Akan Pernah Kalau Nanti Terbuka Saya Sudah Sampaikan Kami Bapak Kalau Ini Nik Bocor Nomor Kata Bocor Maka Yang Maling Pertanyaan Kementerian Kom Info Jadi itu Ya Masalah Tidak Tidak Tidak